Intro Mas Ridwan Halo Mas Ridwan Iya kenapa Astagfirullahaladzim Ya Allah Mas Husni Ada apa Anissa Kenapa Mas Husni kecelakaan Mas Ridwan Anissa Apa yang terjadi dengan Mas Husni mas Anissa Kamu harus tenang Kita semua masih menunggu kabar dari dokter Saya mohon mas Saya mau lihat keadaannya Mas Husni sekarang Sebentar lagi mungkin dokter akan keluar Dia akan kasih kabar Permisi Dan keluarganya Husni Iya Saya Saya istrinya dokter Gimana keadaan suami saya dokter Hasil ronsen sudah keluar bu Betis suami ibu remuk karena terlindas Jadi kakinya harus diamputasi Jadi kakinya harus diamputasi Ya Allah Mas Husni Dok Apa gak ada jalan lain selain amputasi Ini keputusan terbaik yang harus kita ambil Jadi silahkan dipikirkan dahulu Permisi Sekarang lu gak akan bisa berbuat apa-apa lagi Husni Gue yakin Setelah ini Anissa bakal ninggalin berurau Anak kangen deh sama A'a Tete kangen gak? Sama tete juga kangen Udah lama banget gak ketemu A'a Asma Iya Umi Umi boleh pinjam handphonenya? Boleh Tapi buat apa Umi? Kan handphonenya Umi kan dipegang sama Aba Dan Umi pengen telepon seseorang yang Yang nolongin Umi Oh yaudah ini pake aja Umi! Aba! Aba! Umi menelpon siapa? Menelpon Rehan ya? Aba! Umi Umi ngakutin sama Aba Umi menelpon Rehan kan? Hei! Menelpon Rehan kan? Umi tuh gak nelfon siapa-siapa Umi tuh cuman Meriksa handphonenya doang Sudah diam-diam-diam Diam Kamu jangan ikut campur Atau kamu ikut dihajar juga sama Aba Iya Mau dihajar juga Hei dong Mi Mi Tapi emang kenyatanya kayak gitu Aba Umi gak nelfon siapa-siapa Sudah Emang anak-anak Asep kenyak Udah kerjasama sama Umi-nya Buat nombohongin Asep Umi Umi ngaku deh Mi Umi menelepon Rehan kan? Kasih tau sama Aba Dimana Rehan sekarang? Kalo gak dikasih tau Aba Gak akan berhenti ngegembungin Umi Gak kudungin Apa? Umi kan emang gak tau apa-apa Umi ngak apa-apain tadi? Kalian semua emang sekongkol Kalian semua sekongkol Kalian semua dihukum Gak boleh makan malam ini Kalo makan awas Umi tanah kemana Astaghfirullahaladzim Mas Alhamdulillah Mas udah sadar Anissa Kamu kenapa nangis sayang? Anissa Alamak wajar, alamak wajar, alamak wajar, alamak wajar. Alamak wajar, alamak wajar, alamak wajar, alamak wajar. Husni, Husni lu harus sabar, Husni. Lu harus sabar. Lu harus ikhlas. Saya lebih baik, latih aja. Lati aja. Anissa. Bagaimana begitu, Mas? Mas ikhlas. Mas ikhlas, Mas. Bagus. Sekarang tinggal menunggu waktu Anissa mencerahkan Husni. Dan dia akan jatuh dalam pelukanku. Dan dia akan jatuh. Dan dia akan jatuh. Bagus. Atakar Allah. Atakar Allah. Tata Allah. Garno Garno Staflasi Ya Allah Lu gak apa-apa Staflasi Gua udah gak berguna Masa gua ambil gelas aja gak bisa Gua tak apa jadi laki-laki Gua ngerti perasaan lu Cuman lu sabar Enggak Lu bayangin Gua ini kepala keluarga Gua suami Tapi Tapi maksa apa-apa Gua Maksa apa-apa Gua gimana istri gua Istri gua udah enakkan Usni lu harus istighfar Lu gak boleh ngomong kayak gitu Allah itu punya rencana yang baik Untuk hambanya Ini semua ujian buat lu Buat istri lu Udah Udah Lu balik aja ke bengkel Jagain aja bengkel Gua pengen sendiri Udah Lu balik aja ke bengkel Gua mau sendiri Gua cabut ya Assalamualaikum Wa salam Assalamualaikum Assalamualaikum Afifah Umi 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 kesini sama Abah Enggak Umi sama Mbok Darsih Umi Lagi mau beli sayur Syukur deh kalo gitu Umi Ada apa kamu menangis Umi Ini Anissa Umi Aku sekarang kerja sama dia Kebetulan suaminya baru kena musibah Kakinya diamputasi Kamu yang tambah ya Kamu yang tambah ya Anissa Umi juga ikut sedih Mendengar musibah suami kamu Tapi kamu harus yakin Bahwa semua yang terjadi itu Udah kehendak Allah Dan Allah sedang memberikan cobaan Sama kamu dan suami kamu Dan semoga saja ini membuat kalian Semakin menyintai Dan juga lebih dekat kepada Allah Karena ini cara Allah Untuk meningkatkan Derajat kalian berdua Terima kasih ya Umi Umi kalo mau belanja Silahkan sama Afifah aja ya Umi Saya mau pamit pulang dulu Umi Assalamualaikum Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax